Zelensky telah mendorong Amerika Serikat dan sekutu-sekutu lainnya untuk memberikan izin kepada Kiev untuk menggunakan senjata jarak jauh mereka untuk menyerang target-target yang lebih jauh di dalam Rusia, seiring dengan kemajuan pasukan Putin di Ukraina Timur dan pasukan Ukraina yang menguasai beberapa bagian wilayah perbatasan Kursk, Moskow. Zelensky di Platform X mengatakan, musim gugur ini akan menentukan masa depan perang ini, bersama dengan mitra Ukraina dapat memperkuat posisi sesuai kebutuhan untuk kemenangan, kemenangan bersama demi perdamaian yang benar-benar adil. Pada hari Minggu, Zelensky mengunjungi pabrik amunisi Angkatan Darat Skraton di Pennsylvania yang telah meningkatkan produksi peluru artileri 155 mm tahun ini untuk Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa ia telah mencapai kesepakatan untuk memperluas kerjasama antara Pennsylvania dan kota Zaborsisia di Ukraina Tenggara. Saat berada di Skab, di Pennsylvania, Zelensky menandatangani sebuah peluru artileri 155 mm yang melambangkan dukungan berkelanjutan yang diterima Ukraina. Pemimpin Ukraina ini akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat di PBB di New York pada hari Selasa dan berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Rabu sebelum menuju Washington DC. Zelensky mengatakan bahwa ia tidak akan mengungkapkan rincian-rinciannya untuk mengakhiri perang sampai ia berbicara dengan Biden pada hari Kamis, menurut sebuah pernyataan dari kantor Presiden Ukraina. Rencana ini didasarkan pada keputusan yang lebih dilakukan dari bulan Oktober hingga Desember tanpa menunda prosesnya. Zelensky mengatakan bahwa ia berniat mengundang para pejabat Rusia dan sekutu-sekutu Ukraina untuk menghadiri putaran baru perundingan perdamaian pada bulan November. Para pejabat Rusia telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri pertemuan tersebut, mengutip tuntunan pemimpin Vladimir Putin yang meminta Ukraina untuk menyerahkan empat wilayah Tenggara yang diduduki sebagian oleh pasukan Rusia untuk mengakhiri perang.